Beberapa hari lalu personel di Treskrimsus Polda Jambi menggerebek pabrik Miso Un Cap Dua Kelapa milik Joni alias Ahong di wilayah Lopak Alai, Kabupaten Moro Jambi. Mitu sebut ditindak karena pembuatannya bercampur bahan kimia berbahaya jenis kaporit. Kasudit 1 di Treskrimsus Polda Jambi AKBP Guntur Saputro mengatakan, Dina Kesehatan Moro Jambi akan diperisau untuk dimintai petanggung jawabannya atas izin industri rumah tanggo Pado Kemasan yang diterbitkan di Treskrimsus Polda Jambi. Karena seperti yang kita lihat sendiri, proses sanitasi ataupun kegiatan penyelenggaraan produksi itu tidak memenuhi persyaratan sanitasi yang baik yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah terhadap produksi sebuah pangan. Mulai dari Bebas Kemaran. Sejauh Polda Jambi lalu menetapkan pengusaha miso uncap dua kelapa sebagai tersangko, alasannya karena butuh pemeriksaan lebih lanjut. Baik kepada Jonny alias Ahong, juga diperiksaan saksi ahli dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Kesimpulan sementara dari pihak Bepom Provisi Jambi, kaporit kalau dikonsumsi manusia dapat menyebabkan penyakit kanker dan gatal-gatal pada kulit. Kaporit adalah bahan kimia yang selayaknya digunakan untuk pembersih lantai dan air kolam kanan. Sehari dengan Iko, Polda Jambi lalu mengizinkan CP sumber rasa, pabrik miso uncap dua kelapa tersebut beroperasi, penyakilan tempat usaha diberlakukan sejak pengerbekan terjadi.